Ini kita punya soal tentang Ini soal gabungan sih Dari pegas, osilasi, momentum, dan impulse Jadi banyak nih materinya Dia bergabung, bercampur menjadi satu adonan yang spesial banget Jadi ini kita mulai dari soalnya dulu kita baca Sebuah sistem pegas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut Memiliki balok bermasa 10 kg Ini saya ganti masa baloknya Saya ganti menjadi 5 kg saja Pada salah satu ujungnya Sementara ujung yang lain menempel pada dinding Sebuah peluru dengan masa 50 gram Ini saya ganti menjadi 100 gram Ditembakkan pada balok dengan kecepatan 100 meter per sekon Ini saya biarin saja Kecepatan tetap 100 ya Dan bersarang di dalam balok Sistem pegas ini kemudian berosilasi secara harmoni sederhana Berosilasi itu artinya dia nanti bergetar Ini saya ganti gambar Ini masa baloknya 5 kg Kemudian ini Kemudian ini masa pelurunya 100 gram Kemudian kecepatan yang perlu saya tetap 100 meter per sekon Kemudian Dia bersarang di balok katanya Berarti setelah dia mengenai balok peluru ini nanti Pelurunya akan menyatu dengan balok Nah jadi pelurunya ini akan menyatu Sehingga peluru yang besar nanti akan mendorong si pegas Jadi nanti dia memampat Nah memampat Jadi dia lebih Dekat Jadi dia akan memampat Disini jika Setelah tumbukan yang terjadi Selama 1 milis sekon Ini saya ganti menjadi 2 milis sekon ya Antara peluru dan balok Pegas mengalami pemampatan sepanjang Ini saya ganti Hanya menjadi 1 cm aja Berapakah nilai konstanta pegas tersebut Oke dia nanya K nya berapa ya Jadi kan ini kan nanti Peluru ini bersarang Sehingga pelurunya bisa Menggerakkan si balok Sehingga dia memampat Sejauh Ini nanti akan memampat Sejauh 1 cm ya Ini saya pakai angka 1 Soal kalian pakai angka 2 cm Ini saya ganti Biar kalian bisa latihan soal juga ya Hitungannya Seperti apa gitu kan Yang penting kalian ikuti Proses berpikirnya ini Amati Tiru dan modifikasi Ini kalau kalian masih Tidak tahu Macam mana cara Masukkan angka Ya sudah lah Saya juga bingung Gimana cara Meluruskannya ini Yang jelas kita Bertahap prosesnya ya Yang pertama ini Kita cari dulu Yang namanya Kecepatan Peluru dan balok Saat Si peluru ini Bersarang ke Baloknya Ini pakai hukum Kekalan momentum Hukum Kekalan Momentum Dimana Masa 1 dikalikan V1 Ditambah Masa 2 dikalikan V2 Ini jawaban Proses yang Ah ini panjang Prosesnya ini Sama dengan M1 Kalikan V1 Aksen Ditambah M2 Kalikan V2 Aksen Berhubung pelurunya Bersarang ke dalam balok Berarti V aksennya sama Jadi nanti V1 Aksen sama dengan V2 Aksen Jadi yang 1 ini Si peluru Yang 2 ini Si balok ya Ini 1 1 Ini 2 Nah berarti nanti M1 nya ini 100 gram Harus diubah ke kilogram Berarti 0,1 kilogram Kalau kalian Masanya 50 gram Diubah juga ke kilogram ya 0,1 dikali 0,1 dikali V1 nya 100 Ditambah Masa 2 nya 5 kilogram Dikalikan V2 nya V2 nya Karena dia diam Berarti ini V2 nya sama dengan 0 Karena awalnya Dia diam Tidak bergerak M1 nya ini 0,1 Ya kan Saya pakai angka 100 gram V1 Aksennya Tulis aja V aksen Ini sama dengan V aksen gitu Ditambah M2 nya Masa 2 nya 5 kilogram Karena saya pakai Angka 5 ya Sorry Dikalikan V aksen Jadi kan sama V1 nya sama V2 nya sama V aksen Berarti ini 10 Sama dengan Ini kan 0 Tambah 0 ya Sama dengan 0,1 ditambah 5 Berarti 5,1 Dikali V aksen Maka nanti 110 Bagi 5,1 Sama dengan V aksen Nah V aksen ini Ya kalian boleh Bagi ya Ini saya biarkan aja Karena nanti pakai Steam coret ya Ini Meter per sekund Ini kalau kalian mau bagi Silahkan Mau Nggak pun Nggak apa-apa Karena nanti Dia akan dicoret Untuk mencari Langkah setnya Oke Ini langkah pertama Untuk melihat langkah setnya Silahkan klik link Yang ada di deskripsi video Karena kita akan memakai Impulse Dan momentum Jadi nanti Tahap setnya Kita akan pakai Impulse Dan Momentum Perubahan momentum Dan perubahan momentum Perubahan Momentum Oke Silahkan klik link Yang ada di deskripsi video Jika ingin melihat Langkah setnya Oke Sampai berjumpa Di video berikutnya Tetap semangat Dan Semoga Bermanfaat Oke Sudah Silahkan klik link Yang ada di deskripsi video Jika ingin pembahasan selanjutnya Sudah Jika ingin pembahasan selanjutnya Jika ingin pembahasan selanjutnya